Intro Milisio Tiamat mengumumkan operasi militer kualitatif menargetkan daratan di Tel Aviv Hal ini menyusul serangan drone yang menimbulkan kepanikan warga Tel Aviv pada Jumat 19 Juli 2024 Axios melaporkan pesawat tabrawak menembus pusat kota Tel Aviv Udah akan terjadi sekitar pukul 3 pagi di dekat kantor cabang Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tel Aviv Jabat Amerika Serikat mengonfirmasi gedung tersebut tidak rusak dan tidak ada warga AS yang terluka Namun seorang pria Israel tewas akibat pecahan peluru dari ledakan pesawat tak berawak Sementara 8 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa drone jatuh tanpa adanya peringatan udara sebelumnya IDF mengatakan sedang menyelidiki insiden ini Sementara itu kelompok Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas peluncuran drone penyerang tersebut Jurubicara Houthi mengatakan rincian operasi di Tel Aviv akan segera menyusul Adapun ini merupakan salah satu serangan paling genting sejak serangan Hamas pada 7 Oktober Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!